Tom, come on Tom Astagfirullahaladzim jago banget keepernya Itu, itu Charlie McNeil diturunkan Langsung mencetak gol teman-teman Episode terakhir di musim ketiga Chesterfield Road to Glory Ini akankah bisa trio timnas kita ya Tom Hai Jaid Cez dan Martin Paez Membantu kita untuk Masuk ke zona promosi Dan meloloskan Chesterfield Ke Championship Division Kita udah tinggal menghabiskan Bulan November ya berarti ya Eh kok November, sorry Bulan April, anjir ini masih kebawa Serial Real Madrid April ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 pertandingan Jadi kita akan memastikan dulu Kita bisa lolos ke zona Playoffs, tidaknya ya Karena udah gak mungkin kita bisa masuk ke Top, top 2 Top 2 tuh Peringkat 1 dan 2 udah otomatis promosi Kayaknya udah gak mungkin Kita selisihnya berapa mereka Yang berada di peringkat 1 dan 2 itu Poinsnya 78 sama 77 Kita 69 Berarti ada sekitar 8 Dan 9 poin Ya apapun masih bisa terjadi Cuma 6 pertandingan ini Gue akan isi secara highlights Dan quick sim Setelah itu Baru kita Lihat nih Playoff Lolos apa enggak Dan bisa dilihat ya ratingnya Naik sih Naik tapi dikit Dan masih berujung di Apa namanya Jurang pemecatan kita Gak tau nih Ini menjadi episode yang sangat menentukan Jadi seperti apa Nasib kita Di musim keempat Akankah serial Chesterfield selesai Atau lanjut Langsung aja kita menuju ke persiapannya Ya berada terutama di posisi yang Kritikal gitu Jadi bukan apa-apa Kita udah mencoba Kita udah berusaha Tapi ya kita lihat lah ya Tapi Ya gak bisa apple to apple juga sih Dengan-dengan Eric Ten Hag dan Manchester United Tapi setidaknya kita Kita merasakan The glimpse of The pressure gitu Sedikit dari tekanannya Tapi sebelum itu Gue ingin memastikan dulu Sebentar ya Kita ke game setting Oke ini udah on Udah 3 menit Udah 3 menit Terus kamera juga oke Udah tactical Gitu temen-temen Jadi Akhirnya Kim Panggong merasakan Tekanan tersebut Ya Desakan board Yang menginginkan hasil yang lebih baik Dan ya Seperti yang gue bilang tadi Di awal episode Bahwa ini akan menjadi penentuan Dan di pertandingan kali ini Gue akan tetap menurunkan Pemain-pemain yang kita andalkan Di episode sebelumnya Berhasil memberikan Hasil yang cukup Ya gue bisa bilang Cukup positif ya Arnais di side kiri Ini yang menjadi Andalan kita Mencetak beberapa goal Di episode sebelumnya Kemudian Almeida di side kanan Kundal menjadi cam Dan Jelafik udah sembuh Tapi dia masih belum bisa Kita turunkan sebagai starter Karena sharpnessnya Masih kurang bagus Jadi mungkin nanti di Penghujung babak kedua Regardless Apapun hasil ya Dia akan tetap diturunkan Karena dia adalah Pemain masa depan kita Dia sama Niang sih Jelafik sama Niang Niang-Niang Kita lihat Kalau gak dipecat ya Kita perpanjang kontraknya Dan by the way Ini akan gue sajikan secara Highlights ya teman-temannya Jadi selamat menyaksikan Let's go umpar Aduh sayang sekali bung Handsball gak tuh Aduh yes handsball Ini Stefan Nets Nguh gugup kayaknya ya Itu gak perlu banget sih Sebenernya sih Asli gak perlu banget Emang umpannya agak lumayan bagus sih Ah disitu ya kan Disitu Tom Hai Let's go Tom Hai Sang spesialis bola mati Cetur Nice 1-0 1-0 Ini baby step Untuk menuju ke Babak playoff Ke championship division Walaupun masih ada 5 pertandingan lagi Setelah ini ya Tetapi Apapun kemajuan yang bisa kita raih Di setiap pertandingan Embrace Sukuri Umpan bagus Niang Ni Ash Di depan gawang Kamu penyakitnya Anjir Aduh Niang Wah ini makanan ini Makanan long shot kita nih Dur Ash Gagal Waduh Contra attack Anjir Aduh Gawat banget Kuli Bali gak mampu mengejar Simpson Ih masih bisa dihentikan oleh Paes Semangat yang luar biasa dari squad Chesterfield guys Kepada Niang Kepada Niang Tendangan apa itu Ih 2-0 2-0 2-0 2-0 Mental berbicara disini bung Kami sudah siap Untuk Menantang kembali Lawan-lawan kita di zona playoff Yang mana di musim lalu Kita gagal Gagal kita di semifinal playoff Nice 2-0 Sebentar ya Eh berbahaya sekali Iji Aduh Aduh Dicebok Ya Kena deh dicebok Aduh Counter attack nya bagus banget Stevanage Yes Aduh Hampir Bagus banget Stevanage Apa namanya Build up nya Dan Apa namanya Berapa kali mereka mencoba counter attack Satu Satu berhasil menciptakan goal Dan tadi juga Harusnya ada highlight yang masuk Pada saat mereka counter attack sih ya Tapi ini Kemenangan atas Stevanage Di markas mereka Ini memberikan kita Sebuah boosting moral Yang cukup baik Terutama Jelavik udah kembali Kita udah siap Kembali berperang Dengan Tim-tim yang tidak mau bermain bola Let's go Kita menunjukkan persiapannya Sekarang kita akan kembali bermain di kandang Jadi Jelavik udah mulai Membaik kondisinya Walaupun sharpness nya masih kurang Tapi gue akan mempercayakan dia Untuk bermain di Posisi side kiri Sementara ini Sementara itu Kundel yang akan bermain di posisi Cham Selebihnya Tidak ada perubahan Dan Ya seperti biasa Nanti Baloture ya Dengan manusia Yang memiliki stamina 39 Ini nanti mungkin Di babak kedua Bukan mungkin sih Udah pasti nanti di babak kedua Gue ganti Ya gue mengharapkan Dengan masuknya Jelavik Pemain yang Bermain di posisi side kiri Cukup natural ya Ketimbang kita Mengandalkan Arnais Yang sebenernya dia lebih seneng Main di posisi striker Bisa memberikan kita Hasil yang lebih baik Terutama ini bermain di kandang Kembalinya salah satu pemain muda kita Juga Pemain bintang Harapannya adalah Kita bisa meraih poin penuh Di pertandingan ini Oke Selamat menyaksikan Seperti biasa Ini adalah pertandingan highlights Let's go Let's go Niang Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Niang Itulah dia Walaupun Dia karena dia punya playstyle Power header Dia mungkin tingginya Gak sampai 6 Apa sih itunya 6 kaki ya 6 feet Dia cuma 5,8 Tetapi Memiliki insting dan kemampuan Untuk menjemput bola Dari Umpan lambung ya Bisa dilihat Kecil loh Yang jaga flint itu cukup tinggi Sebenernya Bisa dilihat tuh Lompatannya Instingnya bagus sekali 1-0 sementara Untuk kita Nice Ini by the way Musuh pakai 5 back ya Dan FYI Buat temen-temen yang juga Bermain FC25 Bahwa di Title update terbaru Formasi yang menggunakan 5 back itu Di nerf Karena terlalu Apa ya Terlalu OP Oh berbahaya Berbahaya Aduh Gak bisa dihentikan Build upnya Bagus sekali Mereka Berbahaya ini bung Kita lihat Oke nice Bagus Deli Campbell Pelanggaran cow Udah menit Aduh Udah injury time lagi Ih ini Ini berbahaya Ini berbahaya sekali Ini berbahaya Sekali Seperti biasa ya Tipikal Tim yang bermain Dengan 5 back Ketika mereka Udah aman Tidak dalam Ya Kondisi kalah Kondisi seri Mereka Mereka Tidak akan gue turunkan Build upnya si Pertandingan sebelumnya Berhasil gue atasi 6 poin Udah cok Oke Kita akan Sajikan ini secara highlight Selamat menurut Berbahaya sekali Berbahaya sekali bung Berbahaya sekali nih Ah untung bodoh dia Itu padahal tadi ada berapa tuh Ada 3 3 pemain lawan Kita cuma punya 2 pemain Di zona pertahanan Tapi terlalu banyak Mengotak ngati Akhir gol Sangat berbahaya ini bung Menit-menit krusial ini Menit-menit krusial ini Berbahaya bung Pertambahan waktu Injury time Ayo pak Tiup luidnya Pak Udah Kosong-kosong Cok Ya ini Pertandingan selanjutnya Melawan apa sih ini Northampton ya Lawan Northampton Kayaknya jedanya Gak terlalu Panjang Jadi beberapa pemain Kelelahan Ini 2 back sayap kita ya Si Baloture sama Campbell Ini harus gue ganti Sama Gordon dan Horton Tapi Di posisi gelandang Gue gak berani sih Untuk gantiin Tom Hay dan Kundal Di babak pertama Cuman Di depan Gue akan kembali menurunkan Arnaiz sama Almeda Di posisi Saip kiri Masing-masing Saip kiri dan saip kanan Ya Karena alasannya Di 2 pertandingan terakhir Ketika kita mencoba Mempercayakan kepada Para pemain muda Ternyata mereka Belum bisa Se Apa ya Sesiap itu Gitu Jadi sekarang kita akan Mencoba lagi Kepada para pemain senior Kita percayakan Semoga kita bisa meraih Poin penuh teman-temannya Dan Ini adalah pertandingan keempat Setelah ini Sisa 2 pertandingan lagi Nasib kita akan ditentukan Sedikit lagi Kita cuman perlu Masuk ke Posisi 6 besar aja 6 besar aja Sekarang kita posisi kelima Jangan sampai kalah aja Oke ya Langsung saja kita menunjukkan Pertandingannya Selamat menyaksikan Tom Coba dari sini Tom Uuuuh Masih bisa ditangkep Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Arnais Bisa gak lu Arnais Come on Yes 1-0 sementara Matos Come on Matos Wih Kundel Kundel Wih Hei Aduh Tendangan bebas The Professor Come on Bisa nih ya Lihat ya Lihat nih Bisa Bisa Gue udah bilang bisa The Professor 2-0 Tolong Ya selesai 2-0 Nice Tidak Bumpulan The Professor bikin gol Tadi gol pertama siapa ya Oh assistnya Niang Assistnya Niang Ke Almeida ya Upak gue Ya Pokoknya itulah Ini udah pertandingan keempat Dua lagi nih Ya Sekarang kita menuju ke pertandingan kelima Pertandingan berikutnya cukup berat Kita akan bertandang ke markasnya Charlton Atletic Charlton turun ke peringkat 3 lagi Setelah Dia berhasil memucaki kelas men Ya Maksud gue Bisa dimaklumi EFL League One Tim-timnya gak konsisten gitu kan Tapi dia salah satu kekuatan Di League One nih Peterborough dan Portsmouth Kejar-kejaran lagi nih Dua pertandingan lagi Antara Charlton Portsmouth Sama Peterborough Itu Mengincar Posisi Promosi Yang udah pasti Tanpa lewat jalur playoff 8-4 8-5 8-7 Charlton harus menang Ya kita juga harus menang Masalahnya nih Gue gak tau kenapa ya Setiap kali gue mau bertanding gitu Oxford Stephen Ness Reckham Reckham Dan di bawah-bawahnya ini Cuma 4-3 Gue udah 4-4 Bikin gue deg-degan Karena kalau misalnya Oxford menang Poinnya jadi 78 Gitu jadi 77 Kita di bawahnya Dia Stephen Ness Kalau menang 72 Selisihnya udah 5 poin sih Kalau misalnya kita menang nih Kita menang nih ya Ntar dulu Ntar dulu Tinggal 4-6 3-9 6-9 Tambah 9 78 Ya kalau misalnya kita menang Kita udah pasti Masuk ke zona playoff Kalau kita menang Lawan Charlton Kalau menang Pressure gak tuh Pressure gak tuh Pressure lah Tapi ya Gue tetep gak pengen Menyajikan ini pertandingan Full match ya Walaupun ini sebenernya Pertandingan yang cukup penting Karena gue optimis Kita bakal bisa Melaju ke babak playoff Playoff itu semifinal Dan final Itu yang bakal gue sajikan Secara full match Jadi sekarang kita akan Menuju ke persiapannya dulu Dan gue tetep akan Mengandalkan Para pemain senior ya Udah terbukti Di beberapa pertandingan terakhir Ketika kita menurunkan Pemain senior Kita bisa Mendapatkan hasil Yang cukup bagus Oke Semua udah siap ya Let's go Semua sudah Pada Kondisi Posisi Dan mentalnya Yang sudah disiapkan Ini pertandingan juga Yang cukup menentukan Buat Charlton ya Mereka tentu saja Akan mengincar Top 2 Dan ini gue sajikan Secara halis Temen-temennya Selamat menyaksikan Let's go Eh berbahaya sekali Bu Berbahaya sekali Bu Berbahaya sekali Makasih Pak S Let's go boy Itu boy Aduh boy Ini yang Coba dari sini Ih Anjir Gue kira Goal Ya Charlton main aman banget Aduh Tadi ada Satu kesempatan Mas ya Ini yang gak Bisa memanfaatkan Susah banget coy Anjir 5 back Terus mereka Main aman banget Gitu Gak mau Gak mau kalah Apalagi Gue ya Gue merasanya nih Setelah Satu serangan kunci itu Mereka udah gak pernah Bener-bener mau bermain bola Selama 90 menit Ya cuman lumayan lah Masih sesuai target lah Asal jangan kalah aja Abis ini kita lihat peringkat ya Ini udah pertandingan kelima kan Setelah ini pertandingan terakhir Let's go Ya kita mau Menutup League 1 nih Posisi udah kelima Tapi kita lihat dulu nih Kenapa ketujuhnya Apakah udah bener-bener aman Dan Untungnya Secara-secara tekanan nih Si Kim Panggong Sekarang Melawan Knott's County Yang duduk di peringkat ke 21 Zona degradasi 45 kali main 78 poin Oxford Poinnya sama Tapi mereka baru main 44 Reksam Uf Udah gak kekejar Kita udah pasti Lolos ke Zona playoff Ya Jadi Lawan Knott's County Kayaknya gak usah gue mainin Ya Kita lihat aja ya Bocil-bocil pada kuning Di mukanya nih Gue turunin siapa ya Sebentar Almeida udah di side kanan Jelavi kita simpan Ini udah Oke Udah aman Udah ya aman ya Ini kita Quick sim Feeling gue gak enak sih Kalo di quick sim Tapi kita udah lolos Ke babak playoff ya Nothing to lose brother Let's go Let's go Ih Menang Ya Jetrolim Kartu merah Yang gue li Niang loh Niang sama Kulibali Sundulan sih Kayaknya sih Possession Kita bagus banget 63% ya Kita lawan Knott's County Yang udah siap degradasi Ke League 2 ya kan Ratingnya Kulibali naik kelas Cok Kulibali naik kelas Man of the match dia Martin Paez 8,5 Ih Abis ini Kita main playoff Kita akan melihat Lawannya siapa ya Season Season udah berakhir Jadi katanya Season 2026 27 Ends in 59 days Berakhir Dalam 2 bulan lagi Abisnya belum berakhir Kita playoff dulu Kita lihat dulu ya Kita advance dulu Sekali Iya kan Kemudian Oh ini ada Long Terms dulu Molina kita pinjemin ya Cok Molina kita pinjemin Karena kita udah punya Niang Tapi gue suka Sama si Molina ini Karena dia memiliki Menurut gue ya Dia memiliki Potensi yang cukup bagus Kita masih di review Oleh Board Iya kan tuh Di review terus Cok Di review terus Tapi untungnya Di pertandingan Eh di episode kali ini Kita dari 6 pertandingan Kita berhasil membungkus 3 kemenangan Dan 3 kali seri Jadi tidak ada pertandingan Yang kalah Sekarang kita akan melihat Kelas main akhir League 1 Oxford sama Rexha Masih belum main coy Gila Oxford kalau menang 8-1 juga Udah gak ngaru sih Rexha 79 Kita selesain dulu lah ya Nanti langsung kita menuju ke Kelas main akhir Dan siapa lawan yang akan kita hadapi Di babak playoff Untuk Masuk ke Divisi kedua Di Championship Division Let's go Ini adalah Kelas main akhir Dari League 1 Dan ternyata Peterborough yang Menjadi juara Dan Charlton Athletic Kembali Masuk ke Zona promosi Dia udah dipastikan Masuk ke dalam Championship Division Sementara kita harus berjuang Bersama Portsmouth Plymouth Dan Oxford Kita akan melihat Siapa yang akan kita hadapi Teman-teman League 1 Playoff Let's go Kita akan menghadapi Plymouth By the way Ini akan menjadi Cukup Panjang ya Gue lupa Karena ini Home and away Home and away Terus final Ya Kalau gitu Semifinalnya Gue highlight aja deh Karena panjang ya Kecuali kalau kita Udah masuk ke final Baru gue sajikan Secara full match Teman-teman Climate ini juga Salah satu tim Yang cukup kuat ya Seinget gue Kita 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 pernah Ngalahin dia Nggak sih Coba kita lihat Di kalender dulu ya Kita cek dulu Perasaan gue Nggak deh Oh menang kita loh Bulan Januari Kita menang 2-0 Atas mereka Pertandingan Pertamanya Coba kita lihat Kalah 1-0 Ya ini Tim yang Yang harus kita Perhitungkan juga Oke Berarti kita sekarang Langsung saja menuju Ke pertandingan Playoff League 1 Melawan Plymouth Yang akan digelar Di markas kita Pertandingan pertamanya Dan seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa 2 pertandingan Semifinal Home and Way Ini akan gue sajikan Secara highlight saja Jadi sekarang kita menuju Ke persiapannya dulu Dan tentu saja ya Maksudnya di Ya apalagi Jetrolim terkena kartu merah Sudah waktunya Untuk Arnais juga Dipastikan bermain Gue akan masukin Horton Horton Tapi yang Mentalnya bagus Ini cuma Matos Kulibali Idze Spice Hey aja Gak terlalu Happy dia Konten Tapi gak masalah Gue akan nge-push Para pemain kita Untuk bermain Baik Di pertandingan ini Bung Pray for the best ya Let's go Dan gue pastikan Bahwa Pertandingan ini Tidak ada rekayasa Walaupun secara highlight Gue tidak akan melakukan Pengulangan Kalau kalah Hasil apapun Akan gue embrace Kita akan melihat Gue akan nge-push Limit gue sih Di game ini Let's go Selamat menyaksikan Let's go Matos Aduh Tendangannya Let's go Let's go Aduh Bahaya Terima kasih Pais Pais lagi-lagi Jangan sampai kena cebok Anjir Gak dapet bola Gila Bisa kayak gitu ya Bisa kayak gitu ya Sihir Hah Bagus Kesempatan nih Bruno Almeida Come on Yes Satu sama Bung Satu sama Good Good Itu masuk Good Astagfirullahaladzim Arnais Ya Allah Bagus Bagus Good Arnais Tunjukkan Tunjukkan Lebih Ayo Arnais Ayy Kipada jago Banget Tom Come on Tom Astagfirullahaladzim Jago banget Keepernya Itu Itu Charlie McNeil Diturunkan Langsung Mencetak gol Temen-temen Ih 21 Yes Ah Gila Seru banget Cok Jago banget Keepernya Plymouth nih Kita liat Replay-nya ya Dari Jelavik Jelavik juga Tadi gue Memasukkan Jelavik Charlie McNeil Dan Sah Chong Di posisi Depan Mengganti Trio Tap in Dari Charlie McNeil Yes 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 Menang Di pertandingan pertama Satu pertandingan lagi ya Lake kedua ya Come on Selangkah lagi menuju final Temen-temen Bagus banget Keepernya Sumpah Bagus banget Keepernya Hazard Cok Sorry ya Wayne Rooney ya Walaupun disini Bukan Wayne Rooney ya Sorry banget nih Wayne Rooney nih Sekarang kita akan menuju Ke pertandingan Lake kedua Melawan Plymouth Di Markas Plymouth Let's go Ya karena Arnais Aduh Itu ada Kesempatan kunci ya Dan tadi Walaupun gue kasih liat Di background Dia bilang katanya Dia struggle Di posisi side kiri Dia bertanya Apakah dia bisa kembali Ke posisi striker Gue gak berani Nurunin pemain Yang memiliki Krisis kepercayaan diri Di pertandingan penting Kayak gini Dan di pertandingan ini Gue Gimana Perlu gak ya Gue full match ya Kayaknya gak perlu deh Kita highlight saja ya Asal kita bermain tenang Ngincer Hasil kayak biasa Kosong-kosong sih Udah cukup sih Kita fokus Come on Come on Fokus menuju final Let's go Harusnya sih bisa ya Cukup Cukup yakin Kita bisa lolos Let's go Ih handsball Yes Udahlah ini Manfaatkan Come on Profesor Wah ini marah-marah mereka Dan terlihat Jadro Lim Tersenyum gembira ya Ah itu tuh Uff Ayo Tom Tom Hei Come on Ya Sangat tenang sekali Sangat tenang Tidak terburu-buru Agregat 3-1 3-1 bung Let's go Ini yang bagus banget Anjir Bagus banget Cok Dur Uff Lolos kita Lolos kita ke final Cok Nice Yes Yes Sejarah ini Sejarah ini Cok Aduh Masih ada final ya Nah final baru kita Full match Semoga gak zong ya Langsung lagi kita menjuka persiapan ya Ya lawan yang akan kita hadapi adalah Oxford United Menarik karena Seperti yang kita tau Ada Marcelino ya Disana ya Tapi gak tau Dari mainin apa enggak Oxford menang atas sports mode Agregatnya 4 sama Cok Gila sih Tapi pertanyaannya kita pernah mengatasi mereka gak ya Oxford ya Oh bukan disini Sorry Di Kalender Kalender kita lihat Kita cek dulu ya Ini kalau gak salah gak home away sih Akhirnya sampai final Cok Oxford Seri Satu sama Tanggal 30 Desember Ini kayaknya pertemuan kedua nih Pertemuan pertama Kalah 1-0 Kita belum pernah menang lawan Oxford nih Bisa gue tebak Oxford ada tim yang bermain dengan 5 back Masalahnya Kalau misalnya dia gak main sama 5 back Gue dalam masalah besar sih Anjing bener enggak loh 4-1-4-1 Eh Ayo Semangat Eh sebentar Ini apa sih Ya pake Ini lagi Training lagi Gak usah Gak usah Gue maksudnya mau lihat Ya udah gak bisa dilihat lagi ya Ada si Marcelino gak diturunin Bisa gak Gue mau cek dulu nih Marcelino masih di Oxford gak? Masih 22 tahun Masih di Oxford Masih di Oxford Posisi cam dia Nanti kita ini ya Apa namanya Prematch Apa namanya Intro Match intro Match intro Vick Vick Jelavick Kayaknya di side kiri Gue pasang Jelavick deh Arnai sudah gak percaya diri co Udah kayak gini aja ya Jelavick di kiri Niang Striker Almeida di side kanan Kemudian Kundel Matos dan Hei di gelandang Di pertahanan gue masih mengandalkan Baloture Kuli Bali Ijaz dan Deli Campbell Let's go Kayak Sarah Sarah Ingat ya Kayak Sarah Sarah Apapun yang terjadi Terjadilah Lower your expectation Jangan terlalu tinggi berharap Walaupun Gue parah banget sih Gue udah ngarep dotcom banget sih Ke championship Come on Come on Final dimana nih? Di Wembley ya? Yang jelas ini bukan stadion kita Iya Wembley bener Finalnya di Wembley Cocok Walaupun kita gak juara ya Tapi Ayo Anak-anak Nih liat nih Penuh yang nonton nih Ih ngebug Gak ada hasilnya Tiga gol di tiga pertandingan terakhir Anjir Ngeri banget nih Mark Harris Ya kita memiliki Pertahanan yang cukup baik ya Di League One ya Harusnya Kita bisa mengatasi dia sih Cuman yang jadi masalah adalah Kita gak Gak bisa mengalahkan mereka Cocok Dua kali pertemuan May the best team win Calma Calma Aduh Gue settingnya cuman tiga menit lagi Anjir Apa gak gue bikin empat atau lima menit ya Gue lagi menenangkan diri ya Jadi gue gak mau terlalu banyak ngomong Harus tenang nih Gak main co Gak main si Marcel ini Cadangan ada gak Ada Nomor 28 dia Wah Oh iya jangan dipencet dulu deh Ntar ngebug lagi Oke Bermain cukup cepat Hasil intercept Cukup tenang Begitu juga dengan Ture Ke belakang dulu Ini dia andalan kita Boom Aduh Aduh Turang cermat tadi Namanya juga uji coba Ini dia Striker Yang sangat subur Di tiga pertandingan terakhir Jade Sess Kawal dengan Anjir Telat co Bagus Bagus Good Clearance Kita coba Dari saya Berhasil di atas Sangat sigap Dale Kejar dong Aduh Kelelahan Balutur Bagus banget Aduh Terima kasih Martin Paez Gue tadi Takut aja Tidak ada tackle Yang bikin dia jatuh Ini bahaya Cok Sumpah Aduh Wuff Kita main bola-bola pendek dulu Aduh Alex Matus Wuff Agresif banget tuh Striker 4-1 4-1 Rame banget tengahnya Anjir Balutur 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 Terlalu tinggi dia Gagal tadi Itu kalau kontra enak banget Coy Press Bagus sekali Lolos tadi si Brown tuh Melakukan operan yang cukup penting Power kali ini Nah kayak gitu tuh Oper belakang Lagi kan Ini tengahnya kuat banget sih Mereka nih 4-1 4-1 Cok Sangat tenang Brown Kembali kan ke keepernya Babak pertama berakhir Gue agak nger ini Kalau Kosong-kosong Cok Kita ganti Baluturnya dulu ya Let's go Babak kedua Ihh Baru mau ngopper Gila tacklenya Rapih banget Pertahanannya Cok Bagus Haris Turun ke bawah dia Dinamis sekali Strateginya Boom Coba kita pake Team Press Kita hanya butuh Sedikit menekan Mereka sih Kalau CPU Memang lawan Kita Human Begitu tuh Main di Pinggir-pinggir Lapangan Bantu tekan Bagus Bagus Ihh Cepet banget Recovernya Kita juga gak malu-malu Buat menekan Menyerang Mereka justru Sangat tenang Dan berhati-hati Seperti ini berbahaya Uff Bagus Bagus Tim dengan Pertahanan terbaik Di League One Ingat itu Aduh Offset dong Bagus Aduh Let's go Good 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 Miang Come on Almeda Boom Ihh Huuu 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 Kosong Boom Sorry Kalau gue Agak Kurang banyak Ngomongnya Gue Gugup sekali Bagus Bangetnya Yes Ini Daya Gak sia-sia Dia kita rekrut Dari Free agent Menit 81 10 10 Menit yang Menentukan Ya Ipuri Trot Trot Bagus Wuh, nice, nice Waduh, kundel ya, udah harus digantiin ya Jelafik kita taruh disini Lim disini, gue butuh Sah Chong sih Sah Chong ini kecepatannya cukup bagus, bisa dilihat nanti ya Pace-nya 85 Salah satu pemain dengan kecepatan yang cukup tinggi Yang bermain untuk tim kita, bung Are nice, pace-nya 80 McNeil 75, shooting 73 Passing 62 McNeil tinggi sih Gue coba masukin deh Charlie 4 menit, gue rasa Kita bisa bermain membuang-buang waktu ya Tidak perlu terlalu berambisi Kita sekarang menjelma menjadi Tim lawan Ke belakang lagi, ya kan Kedepan lagi Ini, nah Yes Kita lolos Aduh, musim keempat kita main di championship cuy Dikit lagi IPL nih cok Ini yang Luar biasa nih yang Musim depan mesti kita permanenin sih dia Ya kita akan menghadapi kompetisi yang lebih ketat lagi nanti di musim depan Sekarang hari apa? Sekarang hari Kamis ya Jumat Jumat Real Madrid Kalau gitu Jumat Sabtu Real Madrid Hari Minggu kita live streaming Untuk persiapan Musim keempat Chesterfield Ya kita akan melihat Harusnya kalau kita promosi kita gak dipecat ya Harusnya Tapi ya apapun masih bisa terjadi Siapa tahu Board gak puas dengan kinerjanya Kim Panggon ya Cherish the moment bro Martin Paez Martin Paez tuh musim depan udah musim di kontraknya udah mau berakhir Tinggal satu tahun lagi Paez Jay Itzis Tom Hai Semoga Dengan berhasilnya kita naik ke divisi championship Para pemain Indonesia ini Mau untuk memperpanjang kontrak yang lebih lama ya Durasinya kita tambah Tiga tahun lah Gue gak muluk-muluk sih Gak empat Gak empat lima tahun Tiga tahun aja kalau merasa Misalnya mereka mau Karena ya Tiga orang ini yang bisa membantu kita Membawa Chesterfield ke Ke Kasta Ini ya IPL ya Gak lega banget Cok Cok Nyangka gak lu Kita bisa ke championship Nyangka gak? Enggak kan Gue juga gak nyangka sih Oke kita menuju ke persiapan selanjutnya Ini kita udah bisa end season Ratingnya gak begitu bagus Tapi Di FA Cup kita cuma sampai ronde dua Di League One kita posisi kelima Lolos lewat jalur playoff Kemudian di Piala Liga juga cuma ronde kedua Gak terlalu ada masalah sih Playoffnya kita menang Oke kita end season We aren't mine to rush Into a decision Your future Jadi katanya Kita masih dipertahankan Sampai dengan musim depan Ya ini harus berbenah dengan cukup baik ya Kita pencet advance New beginnings Kita lihat Siapa-siapa aja yang Akan kita hadapi di championship Kalau misalnya kita gak Ya Gambarannya gini nih Sejelek-jeleknya Squadnya masih kurang lebih Sama kayak Di musim ketiga Mungkin kita akan Lebih lama bermain di Championship division ya Mungkin Tapi kita lihat dulu Ekspektasi board seperti apa Kita lihat objektifnya temen-temen Udah lumayan nih Brand exposure high Financial high Kita lihat dulu Youth developmentnya Anjir Gak ada yang eligible co Dalam waktu dua musim Ada satu pemain Yang diangkat dari Akademi Di musim pertama Terus dimainin di 50% Berarti kita di musim ini Harus ada kita ambil Satu pemain dari Akademi Gue ada ngambil kan Waktu itu dari Brazil ya Di musim ketiga kan Objektifnya kita diminta Untuk mendapatkan Satu center back Jadi nanti ada Satu center back Yang kita mainin Kita rekrut dulu Di musim ini Nanti di musim depannya Dimainin Minimal 50% Dari total pertandingan Itu cukup berat sih Karena kita membutuhkan Pertahanan yang Bagus ya Oke Untung cuma satu nih Brand exposure Satu crucial player Di defender position 10 kemenangan di kandang Harusnya sih 10 kemenangan di kandang Bisa ya Ini high nih Financialnya apa nih Kita harus dapetin Profit 10,8 juta Berat ya Domestic success Si low ya Kita diminta Finish mid table Kemudian lagi-lagi Efek up Kita diminta Untuk lolos Ke babak 16 besar Yaitu ronde kelima Continental success Medium apaan dah Gak ada cok Oke Kemudian Kita ke office ya Uangnya berapa Ada 8 juta Profit 10 juta ya Ih ketemu sama Bristol lagi loh Ada Bristol lagi Kita lihat ya Klasmennya Ada Bournemouth Anjir Bournemouth Birmingham Birmingham Iya kan Ini dulu Kita menghadapi mereka Di League 1 Bristol juga Ada Blackburn Charlton Kita ketemu lagi Sama Charlton Coventry City Hull City Leicester Leicester Ini juga pemainnya Bagus-bagus coy Luton Millwall Norwich Nottingham Forest Berbahaya juga ini Preston North End QPR Cheval United Gak terlalu berbahaya Stock Sunderland Swansea Watford West Brom Wolverhampton Ini yang harus diwaspadai ya Ini nih Ini berbahaya sekali nih Wolverhampton Kemudian Leicester City Dan Bournemouth Kenapa gue bilang Leicester City Lo liat nih coy Lo liat nih Gue search ya Kita ke Championship Penyerangnya Tom Cannon oke lah Ada Pat Sondaka Ini Spitzer Ini kuat banget penyerangnya Kemudian ada Fataw Lo liat Value-nya dia 45 juta Fataw Kecepatannya 85 Shootingnya 79 Passing Dribbling 82 Ngeri banget kan Mafdidi Mafdidi juga bagus Ada Yusofa Mucoco Iya kan Dari FIFA 23 FC 24 Dan sampai sekarang Dia adalah salah satu pemain Yang memiliki potensi Yang sangat luar biasa Punya Giovanni Simeone Anak dari Diego Simeone Popov ini gue gak tau lah Midfield ya Kita liat ya Cordova Read di RM Ini bagus banget juga nih Bilal Elhanus Pemain berusia 23 tahun Salah satu Starlet Pemain yang juga cukup menjanjikan Terus mereka punya Wilfred Didi Didi gak usah ditanya lah Bagus banget cok Oliver Skip Skip masih 26 ya ternyata ya Ada Harry Wings Dennis Zakaria Defendernya ada Cayo Henry K Anjir lah Keepernya siapa sih Paul Lopez Paul Lopez Gue gak tau sih Oke Buat temen-temen Yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini ya Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang udah biasa menonton Terima kasih Jangan lupa Dibantu Di drop likesnya Kalau misalnya Buat temen-temen yang baru datang Dan udah nonton Sampai dengan sejauh ini Terus lu suka sama kontennya Boleh tolong dibantu di subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Jadi rencananya Jumat dan Sabtu Gue akan memainkan Real Madrid Operation Real Madrid Karena ini persiapan musim keempat Harus kita kerjain bareng-bareng Jadi nyalain loncengnya Kita akan live streaming Di hari Minggu Gue gak tau Mungkin aja bisa siang Mungkin bisa sore Mungkin bisa malem Atau gue hari Minggu Gue live streaming Dari siang sore dan malem Tapi gue gak tau Siang sore malemnya Karena kita juga masih punya Serial Player karir ya Perjalanan pemain Titisannya Erik Antona Itu akan gue mainkan Nanti di hari Minggu juga Jadi kemungkinan minimal Ada dua live streaming lah Yang harus gue lakukan Yang penting nyalain loncengnya Yang jelas Nanti di hari Minggu Kita akan live streaming Bareng-bareng Untuk menyelesaikan Persiapan musim keempat Supaya hari Seninnya Kita udah memulai Musim yang baru Tantangan yang baru Di EFL Championship Oke Kurang lebih segitu aja Thank you banget Buat temen-temen Sampai ketemu di episode Dan kesempatan selanjutnya Yanwar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax